Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Sinyung bagian 76 Wee Itseo dan Swee Poetek saling mengawasi dan kemudian saling manggutkan kepala Sesudah saling memberi isyarat, mereka berlari-lari menghampiri jenazah Hee Echiu Mereka berlutut dan Swee Poetek berkata Hee Lo Wung Hiong, kami berdua tak tahu bahwakah seorang ksatria yang berhati mulia Tadi kami telah berlaku kurang ajar dan kami merasa menyesal dan malu Sehabis berkata begitu ia menggapelok muka sendiri, diturut oleh Wee Itseo Sesudah itu mereka memadamkan api yang membakar kedua jenazah dan kemudian membawanya ke gubuk rombongan bengkau Melihat Cie Jek berubah begitu kejam, bukan main rasa dukanya Bukie Selagi orang berteriak-teriak, Cie Jek bicara bisik-bisik kepada Su Cheng Su yang sesudah menggangguk beberapa kali lalu berjalan ke tengah-tengah lapangan Hari ini para orang gagah membuat pertemuan dan pertemuan ini bukan pertemuan untuk menulis syair, menabuh tabu-tabuan atau minum arak Katanya dengan suara nyaring Pertemuan ini adalah pertemuan rimba persilatan dan dalam pertemuan begitu, soal luka atau binasa adalah soal yang biasa saja Hei Loong Hiong mengatakan bahwa Suma Siau Seng belum pernah melakukan perbuatan tidak baik dan mempersalahkan Cheng Kei Sutai sebagai seorang yang sudah membunuh orang yang tak berdosa Sesudah itu, kalian bikin ribut-ribut seperti juga tak merasa puas terhadap partai kami Apakah dalam pertandingan silat kita harus lebih dulu mencari tahu riwayat setiap orang dan yang baik tak boleh dilukai dan yang jahat barulah boleh dibinasakan? Pertanyaan itu telah membungkam semua orang Banyak di antaranya lantas saja merasa bahwa perkataan Song Cheng Su memang beralasan Sesudah mendapat angin Song Cheng Su berkata pula Kalau Tu Leong Tu hanya boleh dimiliki oleh orang yang mulia, tak perlu diadakan pertandingan silat lagi Kalau benar begitu, kita beramai-ramai harus pergi ke Soatang dan mencari turunan Nabi Hong Hou Ko untuk menyerahkan golok mustika itu kepadanya Tapi kalau kita bicara tentang silat, maka dalam pertempuran orang mungkin tak bisa memperhatikan lagi apa lawannya seorang tidak berdosa atau berdosa Banyak orang manggut duakan kepala bahkan ada yang lantas berteriak Benar, suara Song Cheng Su itu membangkitkan rasa sangsi di dalam hati GSM Chiu dan In Li Heng Suaranya mirip dengan suara Song Cheng Su, tapi ia menggunakan istilah partai kami, suatu tanda bahwa dia seorang anggota God B.Y.P Di samping itu, mukanya yang berewokan tak sama dengan muka Song Cheng Su Karena kesangsian itu, Jialian Chiu segera berbangkit dan bertanya Apa aku boleh mendapat tahu si dan nama Tuan yang mulia? Melihat pamannya, Cheng Su jadi gentar Beberapa saat kemudian barulah ia menjawab Aku seorang muda yang tak terkenal, sehingga tiada harganya untuk Jialian Chiu mengenal aku Chuan telah bicara tentang pertandingan silat dan Chuan tentu memiliki kepandayan tinggi Kata Jialian Chiu dengan suara keras Di waktu masih muda, guruku pernah menerima budi Kwe L.Y.H.Y.P Dari God B.Y.P Guruku telah memesan, bahwa murid dua butong tak boleh bertempur melawan murid God B.Y.P Maka itu aku mau mencari keterangan sejelas duanya Apa benar Tuan murid God B.Y.P dan siapa adanya Tuan? Seorang lelaki sejati harus terus terang, tak boleh men sembunyi-sembunyi Yang menjawab adalah Chiu Chia 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 Yang diucapkan dengan suara nyaring dan dingin mengejutkan semua orang sehingga seluruh lapangan jadi sunyi-senyap Di lain detik Song Cheng Su mengusap mukanya dan terloncatlah topengnya Ia sekarang berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan Mengingat kedosaan keponakan itu, darah Jialian Chiu bergolak-golak Tapi sebagai orang berilmu tinggi, walaupun amarahnya besar paras mukanya masih tetap tenang Hanya setasang matanya yang tajam bagaikan pisau menyapu muka Song Cheng Su yang lantas saja menunduk Suamiku sudah keluar dari Butong dan masuk di Godie Kata Chie Jiyak Hari ini secara resmi aku mengumumkan hal itu di segenap orang gagah di kolong langit Chie Jiyak dengan mengingat persahabatan lama, Tio Chin Jin melarang murid-murid Butong bermusuhan dengan partai kami Itulah Chie Jiyak dari Tio Chin Jin Tapi mungkin juga larangan ini merupakan kepintaran Tio Chin Jin dalam usaha mempertahankan nama besar Butong Pei Sampai di situ In Li Heng tak bisa menahan sabar lagi Ia melompat keluar dan sambil menuding Chie Jiyak ia membentak Chiu kau Nio, dahulu di waktu kau kecil waktu kau terancam bencana Gurukulah yang sudah menolong jiwamu dan kemudian menyerahkan kau kepada Godie Jiyak Meskipun guruku sama sekali tidak mengharapkan pembalasan Budi, tapi kau sungguh keterlaluan Karena dalam omonganmu itu kau seperti juga mengatakan bahwa Butong Pei hanya punya nama kosong dan tidak bisa menandingi Godie Jiyak Apa dengan berkata begitu kau tidak merasa malu terhadap guruku? Chie Jiyak tertawa datar Para pendekar Butong yang namanya menggetarkan Kang Ou memang berkepandaian tinggi dan Song Tai Hiap sendiri adalah mertuaku Katanya Mana berani aku mengeluarkan celaan itu? Tapi Butong dan Godie Jiyak masing-masing mempunyai kepandaian sendiri-sendiri Sukar dikatakan yang mana yang lebih tinggi dan yang mana lebih rendah Dulu, Kwe E Chowisu dari partai kami melepas Budi kepada Tio Chinjin Belakangan Tio Chinjin menolong aku Budi sudah dibalas dengan Budi dan di antara kedua partai tidak ada yang berhutang Budi lagi Jiyai Jiyai Hiap, Inliok Hiap Peraturan bahwa murid Butong tidak boleh kebentrok dengan murid Godie Sebaiknya mulai dari sekarang dihapuskan saja Perkataan yang menantang itu mengejutkan semua orang Nama Jiyai Lian Ko tersohor di seluruh rimba persilatan Mengapa Jiyai Jiyak begitu berani? Apa dengan hanya mengandal kepada peluru geledek Godie Jiyai P mau menjagoi di dunia Kang Ou? Darah Inlihang bergolak-golak Mengingat kebinasaan Boh Sengkok air matanya lantas saja mengucur Ceng Su! Oh Ceng Su! Teriaknya dengan suara parau Mengapa-mengapa kau binasakan Cip Shokmu? Ia tidak dapat lagi meneruskan perkataannya dan menangis sedu-sedu Semua orang saling mengawasi Jiyai Lian Chiu mendekati dan sambil memegang punda adik seperguruan Para Inlihang, dengarlah Butong sangat tidak beruntung dan muncul Song Cheng Su, seorang murid pengkhianat dan nurhaka Citeku, Boh Sengkok, telah mendadak terdengar suara SRR SRR Dua butir palek Lui Hwe Tan menyambar dada Jiyai Lian Chiu Celaka! SRR Ia tak duga God B.Y.P. bisa berbuat begitu Ia mau melompat menolong, tapi sudah tidak keburu lagi Jiyai Lian Chiu pun tidak pernah menduga bahwa dirinya bakal diserang secara begitu Kalau ia berkelit, granat itu pasti akan mencelakai murid-murid K.Pang yang berada di sebelah belakangnya Ia seorang ksatria tulen dan ia tidak mau kalau karena gara-garanya banyak orang yang tidak berdosa mesti mengorbankan jiwa Ketika pikiran itu berkelebat dalam otaknya, kedua senjata rahasia itu sudah hampir menyentuh dadanya Secepat kilat ia membalik kedua telapak tangannya dan menyambut dengan In Chiu, tangan awan, salah satu ilmu dari Taike Kun Kedua granat itu lantas saja terputar-putar di kedua telapak tangannya Semua orang serentak bangun berdiri dan ribuan pasang metu ditujukan ke arah kedua telapak Jiyai Lian Chiu Meledak atau tidak? Meledak atau tidak? Jantung mereka seolah-olah berhenti berdenyut Syukur! Granat itu tidak meledak Taike Kun adalah ilmu silat terlembek Di kolong langit Bertahun-tahun Jiyai Lian Chiu melatih diri dalam ilmu itu Berkat ketekunannya ia berhasil mewarisi ilmu yang sangat tinggi itu Tadi melihat kebinasaan Sumacian Chiong dan Hei E Chiu Ia tahu bahwa peluru itu akan meledak begitu terbentur dengan lain benda apapun juga Dalam keadaan terdersak, ia terpaksa mempertaruhkan jiwanya dan menggunakan ilmu lembek Itu benar saja Kelemekan Dapat mengatasi kekerasan Kedua peluru itu seperti masuk ke dalam sebuah kekosongan dan hanya berputar-putar Tiba-tiba terdengar pula SRR SRR Dan dua butir granat kembali menyambar Jiyai Lian Chiu In Li Heng yang berdiri di samping Su Hengnya lantas saja mengibaskan kedua tangannya Dengan Chiu Wye Pipe Sik, tangan memetik Pipe, semacam tetabuhan seperti gitar Ia menyambut kedua peluru itu dan kemudian Dalam Kim Ki Tok Lipasat, ayam emas berdiri di atas satu kaki Yaitu kaki kiri menginjak bumi dan kaki kanan terangkat ke atas tubuhnya terputar-putar bagaikan kitiran cepatnya Mengapa ia berbuat begitu? In Li Heng terkenal lihai dalam ilmu pedang Tapi dalam tai kekun ia belum bisa menandingi Jiyai Lian Chiu Ia lihat bahwa waktu menyambut pelek Lui Hwe Tan Kakak seperguruannya telah menggunakan seantro kepandainya Ia mengerti bahwa apabila kelembekan kedua telapak tangannya mengandung sedikit saja tenaga kekerasan Peluru itu akan lantas meledak Maka itu, untuk memunahkan tenaga timpukan dan mencegah peledakan Ia memutar-mutar kedua peluru itu dengan iringan telapak tangan dengan memutar-mutar tubuhnya sendiri Demikianlah, kalau Jiyai Lian Chiu bisa memunahkan tenaga timpukan di telapak tangannya sendiri In Li Heng harus memunahkannya di tengah udara Pada hakikatnya kepandain Jiyai Jiyai Yap lebih tinggi daripada In Li Heng Tapi apa yang diperlihatkan Kero menyambut In Li Heng Banyak lebih indah daripada Jiyai Lian Chiu Sesudah In Li Heng memutar-mutarkan tubuhnya kurang lebih 30 putaran Di empat penjuru lapangan terdengar sorak-sorai gegap gempita Sekonyong-konyong terdengar lagi suara SRR-SRRR Dan delapan Lui Hwe Tan menyambar dengan saling susul Sambil membentak keras dengan berbareng Jiyai Lian Chiu dan In Li Heng menimpuk dengan empat peluru yang berada dalam tangan mereka Murid-murid Butong Pei tidak pernah belajar menggunakan senjata rahasia Tapi mereka telah berlatih diri dalam ilmu menyambut senjata rahasia dan memulangkannya kepada lawan Dengan sebuah senjata rahasia, seorang murid Butong bisa memukul dua atau tiga senjata lawan Maka itu, empat Lui Hwe Tan yang dilontarkan oleh Jiyai Lian Chiu dan In Li Heng dengan Jitu sudah menghantam delapan peluru yang sedang menyambar Hampir berbareng terdengar delapan perledakan dasyat dan seluruh lapangan penuh dengan asap dan bau obat pasang Sesudah menimpuk, kedua pendekar Butong melompat mundur belasan tombak untuk menyingkir dari lain serangan Lui Hwe Tan Melihat lihainya pelek Lui Hwe Tan, semua orang kaget dan cemas Yang memiliki ilmu seperti kedua pendekar Butong hanya beberapa orang saja Dalam menghadapi granat itu ilmu ringan tubuh tidak mencukupi, sebab kalau diserang dengan Boan Tian Hoaiei Hujan bungan di angkasa yang berarti serangan dengan sejumlah besar peluru, dan peluru-peluru saling menyentuk dan meledak di tengah udara Maka orang yang ringan tubuhnya paling lihai pun sukar terlolos dari bencana Sementara itu, di gubuk Hwe Asan Pei kelihatan berdiri seorang yang bertubuh jangkung dan yang segera berkata dengan suara nyaring Apakah dalam pertandingan silat God B.Y.P. ingin memperoleh kemenangan dengan mengandalkan jumlah yang besar? Yang bicara adalah seorang dari Hwasan Ji Helo, dua tetua Hwe Asan Pei Dahulu di atas Kong Beng Teng, ia pernah mengerubut bukia bersama Hota I Cong dan Pan Shokeng Silat banyak sekali perubahan-perubahannya Jawab gengki sutai Yang kuat menang, yang lemah kalah Kita bukan sebangsa sastrawan yang saban dua ributi soal peraturan Mendengar perkataan itu, orang hanya menggelengkan kepala Murid God B.Y.P. kebanyakan wanita, tapi sekarang ternyata mereka bahkan lebih sukar diajak berbicara daripada kaum pria Waktu bicara tetua Hwe Asan Pei itu tidak berani datang dekat sebab khawatir diserang dengan Pek Alek Lui Huitan Bukia menyaksikan itu semua dengan rasa menyesal dan berduka Ciajak menikah bukan karena mencintai Song Suko Katanya, ia ingat pengalamannya di Pulau Kecil, ketika dia dan si nona saling mengutarakan rasa cinta dan berjanji untuk hidup sebagai suami istri Mana bisa janji suci itu dilanggar dengan begitu saja? Ia sungguh merasa bersalah Waktu menghadapi meja sembah yang dihadapan orang banyak ia kabur bersama-sama Tio Beng Ciajak adalah Cia yang bunjin sebuah partai besar dan seorang wanita terhormat Mana boleh ia menghinakannya secara begitu hebat? Mana bisa Ciajak tidak sakit hati? Hari ini Go B.Y.P. telah berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, tapi kalau mau diusut itu semua adalah gara duaku Katanya di dalam hati Makin dipikir, ia makin merasa menyesal Akhirnya sambil menahan rasa jengah, ia pergi ke gubuk Go B.Y.P. dan berkata Ciajak, ini semua lantaran kedosaanku Urusan Song Suko mencelakai Boh Chit Siok harus ada pemberesannya Menurut pendapatku, sebaiknya Song Suko ikut G.Y.P. dan Tulek Siok pulang ke Butong untuk memohon ampun Atau kalau perlu menerima hukuman dari Song Toa Supeh Ciu Ciejak tertawa dingin Tio Kau Chu Katanya Daulu kuanggapkah seorang lelaki sejati Hanya sepak terjangmu telol-telolan Siapanya na kau hanya seorang manusia rendah Seorang laki-laki berani berbuat harus berani menanggung segala akibatnya Kau sudah membinasakan Boh Chit Hiap Mengapa kau menimpakan kedosaan itu di atas kepala orang lain? Bukie terkesiap Ah, aku membinasakan Boh Chit Siok? Ia menegas Aku? Mengapa ayah dan ibumu binasa? Tanya Cie Jiat Sebab mereka berdosa Mereka bunuh diri sendiri, bukan? Jietai Giam, Sam Supahmu, adalah seorang gagah di jaman ini Tapi dia bercacat seumur hidup, karena dicelakai ibumu Bukankah begitu? Ayahmu adalah murid dari sebuah partai yang lurus bersih Tapi dia mabuk dengan paras cantik, dan menikah dengan perempuan siluman Bukankah begitu? Tio Kau Chu, kulihatkah sudah meneladani semua perbuatan mulia dari ayah dan ibumu? Bahna gusarnya muka Bukia jadi merah padah dan tubuhnya bergemetaran Kalau Cie Jiat hanya mencaci dirinya, ia takkan menghiraukan Tapi sekarang yang dimaki adalah mendiang ayah dan ibunya Dengan kejadian itu, tiba-tiba saja mukanya berubah putih, pucat pasti sebab menahan hawa amarah Hampir-hampir ia tak dapat mempertahankan diri Untung juga dalam kegusarannya ia ingat bahwa Cie Jiat menghina kedua orang tuanya justru untuk membuatnya kalap dan melakukan perbuatan yang tidak pantas Di samping itu ia pun tidak dapat melupakan kesalahannya sendiri Mengingat begitu sambil menggigit bibir ia memutar tubuh dan lantas berjalan pergi Sekonyong-konyong dalam rombongan Godbi Ye Pei terdengar teriak seorang Tak disangka Tio Kau Chu hanya manusia rendah yang nyalinya kecil Melihat kelihayan pelek Lui Hue Tan Kita, dia kabur dengan menyeret buntutnya Bukie menengok dan mendapat kenyataan bahwa Niekow yang berteriak begitu adalah cenghoat sutai yang berlengan satu Ia menghela nafas dan berkata di dalam hati Dia kehilangan lengan juga sebab gara-garaku Sudahlah, perlu apa aku melademi Ia berjalan terus tanpa menengok lagi, walaupun ia terus disoraki dan diejek oleh murid Godbi Ye Pei Yosiau tertawa dingin dan berkata dengan suara nyaring Peklek Lui Hue Tan hanya permainan kanak Tidak ada harganya untuk disebut-sebut Kalau peluru itu tidak bisa mencelakai kedua pendekar Butong Dia juga tak akan bisa mencelakai Tio Kau Chu kami ahli warisilmu silat Butong Ho ha kamu, orang-orang Godbi Ye Pei mau memperoleh kemenangan mengandalkan jumlah besar Baiklah, aku akan memberi pelajaran kepadamu Kera bagaimana orang bisa menarik keuntungan dengan mengandalkan jumlah yang besar Seriaya berkata begitu, ia mengulapkan tangan kirinya Seorang kacung yang memakai baju putih menghampiri dengan kedua tangan menggenggam sebuah rak kayu kecil Di mana tertancap peluhan bendera kecil yang terdiri dari lima warna Yosiau mencabut satu bendera putih dan melontarkannya Bendera itu terbang dan menancap di tengah-tengah lapangan Semua orang mengawasi dengan penuh rasa heran Panjang bendera itu bersama-sama gagangnya belum cukup dua kaki Dan di tengah-tengah bendera tersulam sebuah gambar obor yaitu pertanda Bengkau Selagi para hadirin coba menebak-nebak Salah seorang yang berdiri di belakang Yosiau maju ke depan Dan melepaskan sebatang anak panah api yang berwarna putih Beberapa saat kemudian, dari luar terdengar suara tindakan kaki yang ramai Dan masuklah serombongan anggota Bengkau yang memakai ikatan kepala putih Jumlah rombongan itu lima ratus orang Begitu tiba di lapangan, mereka melepaskan anak panah menancap di seputar bendera putih Rombongan itu tidak lain daripada pasukan SWI Kim Kye yang dipimpin oleh Gowu Kim Chong Sebelum para orang gagah sempat bersorak Anggota-anggota SWI Kim Kye itu sudah mencabut tombak pendek yang diselitkan di punggung mereka Maju beberapa tindak dan melemparkannya ke tengah lapangan Tombak-tombak itu menancap tepat di dalam lingkaran anak panah Mereka maju lagi tiga tindak Mencabut kampak pendek kecil dari pinggang mereka dan menimpuknya Di lain saat, di tengah lapangan sudah terdapat tiga lingkaran senjata Yaitu kampak, tombak dan anak panah Semua orang mengawasi dengan rasa kagum tercampur jari Seorang yang ilmu silatnya bagaimana tinggipun tak nanti bisa meloloskan diri dari serangan seribu lima ratus senjata Sebagaimana diketahui, di sahek SWI Kim Kye pernah bertempur melawan Gowu Biyepi dengan menderita rusak besar Sedang Chiang Kye Sunya sendiri, yaitu Chun Cheng, binasa dalam tangan Biat Kot Sutai Dalam waktu yang belakangan ini, semenjak Bu Kye menjadi kau cu, Beng Kewu mengadakan perbaikan ke dalam dan keluar Go Beng Kye disusun lagi dan diberikan latihan-latihan baru Sekarang jumlah anggota SWI Kim Kye sudah 4.000 orang dan 500 orang yang diajukan ke Siaw Lim Kye itu adalah orang-orang pilihan Mereka semua sudah memiliki dasar ilmu silat yang sangat baik sekali dan di bawah pimpinan orang-orang yang pandai Mereka merupakan satu pasukan yang benar-benar tangguh Sementara itu Yoh Siaw sudah membentak Su Ye Kim Kye mundur Kye Bo Kye maju 500 anggota SWI Kim Kye segera berlari-lari ke tengah lapangan Mengambil pulang senjata mereka, menghampiri gubuk di Bengkau dan sesudah memberi hormat kepada Bu Kye Dengan rapih dia meninggalkan lapangan Yoh Siaw mengambil bendera hijau dan melemparkan ke tengah lapangan Bendera itu menancap di samping bendera putih Beberapa saat kemudian pasukan Kye Bo Kye yang memakai ikatan kepala warna hijau masuk ke lapangan Kekuatan pasukan itu juga 500 orang dan saban 10 orang membawa 10 balok besar, yang beratnya kurang lebih seribu kati Pada balok itu dipasangi gaotan-gaotan besi yang digunakan sebagai pepegangan untuk membawanya Tiba-tiba terdengar bentakan keras dan balok-balok tersebut dengan serentak dilemparkan ke tengah udara Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang ke kanan, ada juga yang ke kiri Dan setiap balok mementur balok yang lain Sehingga dengan demikian, 25 pasang balok saling mementur di tengah udara Dan sesudah itu, dengan berbareng 50 balok itu jatuh di muka bumi Suara benturan balok-balok itu hebat luar biasa Dan siapapun jua yang kena terpukul pasti tak akan bisa meloloskan diri dari kebinasaan Pasukan balok ini sebenarnya dilatih untuk memecahkan pintu kota di dalam peperangan Sesudah balok-balok itu jatuh, 500 anggota Kiai Bo Kiai segera memburu dan menceka lagi gaotan-gaotan besi siap sedia untuk melemparkan lagi Kiai Bo Kiai mundur Teriak Yosiau Dari kayu, tok, muncul api, bue Ia mengibaskan tangannya dan sebatang bendera merah menancap di tengah lapangan Sesudah pasukan Kiai Bo Kiai mundur, 500 anggota liatwee Kiai yang memakai ikatan kepala merah, berlari-lari masuk ke lapangan Setiap orang membawa sebatang semprotan dan begitu tiba di tengah lapangan, mereka menyemprotkan minyak yang berwarna hitam Hampir berbareng Chiang Kiai su pasukan itu melepaskan sebatang anak panah api dan begitu lepas tersentuh api, minyak itu lantas saja berkobar-kobar Minyak tanah adalah hasil bumi Kong Bengteng dan Bengkau mempunyai sumber minyak yang tidak ada batasnya Yosiau berteriak lagi Lihat wee Kiai mundur Angsui Kiai maju Bendera hitam dilontarkan dan 500 anggota Angsui Kiai yang memakai ikatan kepala hitam masuk ke dalam lapangan Perbekalan pasukan ini berbeda dari yang lain Beberapa puluh orang yang berjalan di depan mendorong sepuluh gerobak kayu, diikuti oleh rombongan yang membawa semprotan dan tahang-tahang air Hampir berbareng dengan teriakan Tong, Yang, Chiang Kiai suang su kiei, sepuluh gerobak itu dibuka dan dari gerobak keluarlah 20 ekor anjing aja atau anjing hutan yang kelaparan Begitu terlepas binatang dua itu memperlihatkan sikap beringas dan bergerak untuk menubruk manusia dua di sekitarnya Semua orang kaget Semprot Bentak Tong, Yang 100 orang segera menyemprotkan air ke arah anjing dua itu Begitu kena air, binatang dua itu menyalak hebat, melompat-lompat dan kemudian roboh dengan badan hangus Ternyata yang disemburkan adalah semacam air keras dengan campuran macam-macam racun Melihat hebatnya pertunjukan itu, banyak orang bangun bulu romanya atau mengeluarkan keringat dingin Ang Sui kiei mundur Seru yosiau Houtou kiei bersihkan semua kotoran Seria ia berkata begitu, ia melemparkan bendera kuning Gagang bendera itu ternyata dipasangi bahan peledak, sebab begitu menyentuh tanah, begitu meledak Pasukan Houtou kiei yang mengenakan ikatan kepala kuning lantas saja masuk Jumlah mereka hanya 100 orang dan setiap orang menggendong sebuah karung besar yang berisi sesuatu Mereka tak maju ke tengah, tapi berlari-lari di pinggir lapangan Sekonyong-konyong terdengar suara keras dibarengi dengan munkratnya dibu dan tanah di tengah-tengah lapangan mendadak berlubang besar, dengan garis tengah kira-kira empat tombak panjangnya Dalam saat tanah di sekitar lubang bergerak-gerak dan dari bawah permukaan bumi keluar 400 orang yang mengenakan topi besi dan memegang cangkul Ah! Banyak orang mengeluarkan seruan tertahan 400 orang itu ternyata sudah menunggu di dalam tanah dengan membuat terowongan sedang lubang itu pun dibuat terlebih dulu dan lapisan tanah di atas dipertahankan dengan papan-papan Begitu mendengar isyarat, orang yang menunggu di bawah menarik papan-papan itu dan lapisan tanah di atas lantas saja amruk ke bawah, berikut bangkai-bangkai anjing dan lain-lain kekotoran 100 orang yang membawa karung lantas saja menuang isi karung ke dalam lubang Isi karung itu ialah batu dan pasir Dengan sebadan teratur 400 orang segera menggunakan cangkul mereka dan dalam sekejap lubang itu sudah tertutup rapih dan seluruh lapangan menjadi bersih sekali Sesudah itu mereka menghampiri bukye dan setelah memberi hormat meninggalkan lapangan dalam satu barisan panjang Pertunjukan itu diterima berbagai care oleh para hadirin Ada yang girang, ada pula yang jengkel, ada yang menghela nafas, menggeleng-gelengkan kepala, ada yang pucat mukanya dan ada juga yang bersorak-sorai Tapi semua mendapat dua macam perasaan yang sama, rasa kagum dan jari Sesudah selesai Yusyao lalu memulangkan bendera kepada si kagum yang berdiri di belakangnya dan kemudian mengawasi Ciejak dengan sorot metu dingin Seluruh lapangan sunyi senyap Beberapa lama kemudian seorang pendepta tua dari Tat Motong yang berada di belakang Kong Cai berbangkit dan berkata tadi Bengkau memperlihatkan latihan perang Kelihatannya memang bagus, tapi apa bisa digunakan atau tidak, kita tidak tahu sebab kita bukan jenderal perang dan juga apa yang kita pelajari bukan ilmu perang Semua orang mengerti bahwa dengan berkata begitu, si pendeta hanya ingin mengecil-ngecilkan kelihayaan Gero Heng Kie Hwesyo tua Bentak ciutian Kalau kau ingin tahu apa bisa digunakan atau tidak, gampang sekali Cobalah kau dan kawan-kawanmu maju ke lapangan untuk mencoba-coba Tanpa meladani tantangan itu, si pendeta melanjutkan perkataannya Hari ini orang gagah di kolong langit mengadakan pertemuan untuk saling belajar ilmu silat Aku menyetujui usul dua yang telah diajukan oleh beberapa siacu, tuan Kita bertanding dengan satu lawan satu Menarik keuntungan dengan mengandalkan jumlah yang besar adalah bertentangan dengan peraturan rimba persilatan Menarik keuntungan dengan mengandalkan jumlah yang besar memang bertentangan dengan peraturan rimba persilatan Kata Aoyang Bo Tapi bagaimana dengan peklek Lui Huwitan? Apa permainan kanak-kanak itu boleh dipergunakan? Sesudah berdiam sejenak, si pendeta menjawab Orang yang bertanding tentu saja boleh menggunakan senjata rahasia Di antara orang-orang dari kalangan sesat banyak yang suka menaruh racun pada senjata rahasia mereka Kita tentu saja tidak bisa mencegah kesukaan mereka Yang harus dilarang adalah pembokongan oleh orang yang tidak turut bertanding Kita harus menghajar siapa juga yang berani melakukan serangan membokong Apa kalian setuju? Semua orang lantas menyatakan setuju Tapi aku ingin menambah dengan sebuah usul Kata Tong Beng Liang dari Hong Tong Pei Seorang yang menang dua kali beruntun harus diperbolehkan mengasuh Biar bagaimana tinggi kepandainya seorang manusia yang tidak bisa tahan berkelahi terus-menerus Di samping itu, setiap partai atau perkumpulan hanya boleh mengajukan dua wakil Dan kalau kedua wakil itu kalah, partai atau perkumpulan yang tersangkut tidak boleh mengajukan lain jago lagi Tanpa ketentuan ini, Pia Bu yang bakal dilakukan mungkin takkan selesai dalam waktu tiga bulan Dan Siaulim Sia akan kehabisan makanan untuk memiara kita Di antar gelak tertawa para hadirin menyetujui usul itu Mereka tak tahu bawah dalam mengajukan usulnya Tong Bun Liang sebenarnya ingin membalas budi Buk Ye yang pernah menyambung tulangnya yang patah di atas Kong Beng Teng Ia tahu bahwa Buk Ye berkepandainan lebih tinggi dari semua orang yang ada di situ Tapi pemuda itu bisa roboh kalau memang berkelahi terus-menerus tanpa istirahat Feng Eng Giok tertawa dan berkata dengan suara perlahan Tong Lo Sam baik sekali Sekarang kita boleh menghitung bantuan Kong Tong Pei Di samping kau cu, siapakah yang akan diajukan? Semua tokoh Beng Kau ingin sekali turun ke gelanggang Tapi mereka tahu bahwa orang yang dipilih memikul pertanggung jawaban yang sangat berat Orang itu harus dapat mengalahkan banyak lawan, lebih banyak lebih baik Supaya kau cu mereka bisa menyimpan tenaga untuk menghadapi beberapa lawan yang berat Maka itulah, biarpun semua orang ingin turut berkelahi tak satupun yang berani ajukan diri Kau cu, kata Ciu Tan Bukan Ciu Tan takut mati, tapi sebab kepandain ku masih terlalu rendah kali ini aku tidak berani menonjolkan diri Bukie mengawasi semua pembantunya Yo Chosu, Hoan Yosu, Weehok Ong, Potai Suhu, Tiat Kun To'o Tiang dan yang lain dua berkepandain cukup tinggi dan setiap orang sebenarnya boleh mewakili Beng Kau Pikirnya Tapi di antara mereka Hoan Yosu mempunyai pengetahuan paling luas dalam macam-macam ilmu yang terdapat di rimba persilatan Ilmu silat apapun dilayani dan diatasi olehnya Biarlah aku memilih dia Memikir begitu, ia lantas berkata Sebenarnya saudara yang manapun juga boleh maju ke gelanggang Tapi Yo Chosu sudah pernah membantu aku memukul Kim Kong He Mo Chuan, Weehok Ong dan Potai Suhu sudah mengeluarkan tenaga dalam menangkap He E Chiu Kali ini biarlah aku meminta bantuan Hoan Yosu Hoan Yau Girang, ia sambil membungkuk berkata Terima kasih atas penghargaan kau Chu Para pemimpin Beng Kau mengenal kepandayan Hoan Yau dan pilihan itu disetujui mereka Tiba-tiba Tio Beng berkata Kau menang, kemenangan itu akan diperoleh sesudah membuang banyak sekali tenaga Hoan Yau manggut-manggutkan kepalanya Ia mengakui bahwa Kong Chai bukan lawan Enteng Aku usulkan supaya kau tantang dia untuk bertanding satu lawan satu di Ban Hoat Sye Kata Tio Beng Bagus, bagus Kata Hoan Yau dan Yosu dengan berbareng Mereka insaf bahwa dengan tipuan itu si Nona menyingkirkan seorang lawan berat untuk Diengkau Begitu lekas Kong Chai menerima baik tantangan Hoan Yau untuk bertempur di lain waktu dan di lain tempat Ia tidak boleh maju dalam pertandingan yang sekarang Ketika itu diperbagai gubuk para pemimpin partai atau perkumpulan sedang berdamai untuk mengangkat wakil Dengan menggunakan kesempatan tersebut Hoan Yau menghampiri Kong Chai dan berkata sambil memberi hormat Kong Chai Taisu, apakah kau mempunyai Yali? Apakah kau berani datang di Ban Hoat Sye? Mendengar Ban Hoat Sye, muka Kong Chai lantas saja berubah Apa? Ia menegas Di Ban Hoat Sye kita menaruh ganjalan, di Ban Hoat Sye juga kita harus membereskan Jawabnya Taisu mempunyai nama besar, aku pun mempunyai sedikit nama Kalau kita bertanding sekarang dan Taisu mendapat kemenangan Orang gatal mulut lantas saja berkata bahwa Taisu menarik keuntungan karena berada di sarang sendiri Andai kata aku yang menang, manusia-manusia rendah bisa menambah bumbu yang tidak-tidak Yang merugikan Xiao Lim Sye Maka itulah, kalau Taisu merasa tidak puas, di bawah terangnya rembulan Pengwe Tiong Chiu tahun ini Aku akan tunggu kau di Menara Ban Hoat Sye untuk minta pelajaran Pengwe Tiong Chiu bulan 8 tanggal 15 Perayaan pertengahan musim rontok dengan makan kue Tiong Chiu Kong Chai tahu, bahwa Hoan Yau memiliki kepandayan tinggi Di samping itu ia sedang berduka sebab terjadinya suatu perubahan hebat dalam Xiao Lim Sye Dan ia tidak punya kegembiraan untuk bertempur dengan tokoh Bengkau itu Sebab itu ia lantas mengangguk dan berkata Baiklah, pada hari Pengwe Tiong Chiu aku akan datang di Ban Hoat Sye Hoan Yau menyejah dan lalu kembali ke gubuk di Bengkau Tapi baru berjalan 7-8 tindak, ia dengar Kong Chai berkata dengan suara perlahan Hoan Sye Kyo, hari ini karena mau menolong Kim Mo Seong, kau tidak mau bertempur dengan aku Bukankah begitu? Hoan Yau terkejut Ia menghentikan tindakannya dan berkata dalam hatinya Pendeta itu sudah bisa menebak dengan Jitu Ia seorang yang berada terbuka, ia lantas tertawa besar dan berkata Aku tidak punya pegangan bahwa aku akan menang Kong Chai tersenyum Lo Olap juga tidak punya pegangan bahwa Lo Olap akan bisa mengalahkan si Eko Katanya Dalam rimba persilatan, ahli-ahli yang sudah mencapai tingkatan tinggi Saling menghargai kata orang Eng Hiong menyayang Eng Hiong Sambil mengawasi Hoan Yau yang kembali ke gubuk Bengkau Kong Chai menghela nafas Beberapa saat kemudian si pendeta memotong perkataan dengan suara nyaring Sekarang kita boleh mulai dengan peraturan yang sudah ditetapkan Senjata dan kaki tangan tidak punya mata Siapa yang terluka atau binasa harus menerima nasib secara rela Orang yang berkepandaian paling tinggi akan memiliki Chia Sun dan Tu Leong Tu Bukie mendongkol bukan main Pandai betul dia mengadu domba Pikirnya Beberapa jago lantas masuk ke lapangan dan mengajukan tantangan Di lain saat enam orang sudah mulai bertempur dalam tiga rombongan Tak lama kemudian dua orang kalah dan dua orang lain maju dan menggantikan Pertandingan berlangsung terus dengan saban-saban roboh dengan kaki luka berat atau enteng Bukie menyaksikan itu semua dengan rasa menyesal dan berduka Ia tahu bahwa permusuhan dalam rimba persilatan tidak dapat dilakukan lagi Beberapa lama kemudian dengan pedang seorang Tosu Kun Lun Pei melukai lawannya dari Kie Keng Pang dan Chie Hang Tiang Loko Kau berhasil memukul tetua Hwa San Pei yang bertubuh katai sehingga tetua itu muntah darah Melihat kakak seperguruannya terluka tetua Hwa San Pei yang jangkung lantas saja mencaci Pengemis bau Seraya memaki, ia melompat masuk ke lapangan Sikatai buru-buru mencekal tangan si jangkung Sutae Bisiknya Kau tak akan bisa menang Biarlah aku menelan hinaan ini Si jangkung tidak mau mengerti, tapi dia lantas diseret kakak seperguruannya Sesudah itu, Chie Hoat Tiang Loko berhasil merobohkan Tiang Bun Jin Bwe Hoato Dan sesudah menang dua kali beruntun, ia segera mundur untuk beristirahat Sesudah pertandingan berlangsung dua jam lebih, matahari mulai mendoyong ke sebelah barat Dan ilmu silat orang-orang yang turun ke gelanggang makin lama jadi makin tinggi Banyak yang semula ingin memperlihatkan kepandainya mundur kembali sesudah melihat kepandain orang-orang itu Pada waktu Sinsie, antara jam 3 dan 5 sore, Chiang Pun Leong Tau dari Kepang telah menendang roboh Feng Sienyo, seorang tokoh Kepang dari Oulam Barat Sesudah menjatuhkan jago betina itu sambil mengawasi rombongan Godbiyepe ia berkata Perempuan bisa apa? Kalau bukan mengandal kepada jumlah yang besar, mereka tentu berpegangan kepada senjata rahasia beracun Wanita yang berkepandain seperti Feng Sienyo sudah jarang terdapat Mendengar ejekan itu, Chie Jack segera bicara bisik-bisik kepada Song Cheng Su yang sesudah mengangguk lantas saja berbangkit dan menghampiri Chiang Pun Leong Tau Leong Tau Tau Aku, katanya sambil menyoja, aku ingin meminta pelajaran Melihat pemuda itu, Darang Chiang Pun Leong Tau Meluap Manusia Si Song, bentaknya, secara tak mengenal malu kau menyusup ke dalam Kepang Mungkin sekali kau juga turut mencelakai Su Pang Chu kami, dan kau masih ada muka untuk menemuri aku? Song Cheng Su tertawa dingin Dalam dunia Kang O, berusaha menyelidiki rahasia musuh adalah kejadian lumrah Katanya, kau harus sesali dirimu sendiri yang tidak punya metu dan tidak bisa lihat siapa sebenarnya Song To Aya Binatang Teriak Chiang Pun Leong Tau Partai sendiri dikhianati olehmu Terhadap payah kau tidak berbakti Kau pasti akan mengkhianati juga isterimu sendiri Gobi Yee Pei bakal hancur dalam tanganmu Muka Song Cheng Su sebentar pucat, sebentar merah Tutup bacotmu Bentaknya dengan suara gemetar Chiang Pun Leong Tau tidak mencaci lagi Sambil menggeram ia menghantam dengan telapak tangannya Song Cheng Su berkelit dan balas menyerang dengan Kim Teng Bian Chiang Pukulan kapas, dari Gobi Yee Pei Karena gusar, jago Kepang itu menyerang mati-matian dan mengirim pukulan-pukulan yang membinasakan Deserang begitu, Song Cheng Su lantas saja jatuh di bawah angin Sebelum menjadi anggota Kepang, Chiang Pun Leong Tau sudah mendapat nama besar dan dalam partai pengemis Kedudukannya hanya berada di sebelah bawah Pang Chu, Cho An Kang dan Chi Yee Hoa Tiang Lo O Di lain dihak Song Cheng Su adalah murid Butong turunan ketiga Dan ia baru saja mempelajari pukulan Kim Teng Biao Chiang Sebab belum cukup berlatih, ia belum bisa memergunakan ilmu silat itu sebaik-baiknya Demikianlah saban-saban terdersak Secara wajar ia membela diri dengan Bian Chiang dari Butong Pei yang sudah dipelajari olehnya sedari kecil Antara Kim Teng Bian Chiang dan Bian Chiang Butong Pei memang banyak persamaannya Sehingga orang luar bisa keliru Makin lama perut In Li Heng jadi makin panas Song Cheng Su Ia akhirnya membentak Mukamu sungguh dua tebal Kau mengkhianati Butong Pei Tapi kau gunakan ilmu silat Butong Pei untuk menolong jiwamu Kau membelakangi ayahmu Tapi kau masih ada muka untuk menggunakan ilmu silat yang diturunkan oleh ayahmu Muka Cheng Su berubah merah Apa jempolnya ilmu silat Butong Pei? Teriaknya Kau lihatlah Seriaya berkata begitu Ia mengibaskan tangan kirinya di depan matu Chiang Pun Liong Toe dan sesudah membuat tujuh-delapan gerakan kilat Lima jari tangan kanannya mendadak menyambar dan menancap di kepala pemimpin Kepang itu Semua orang terkesiap Di lain detik Song Cheng Su mencabut jari-jari tangannya yang berlumuran darah dan Chiang Pun Liong Toe roboh tanpa bernyawa lagi Apa Butong Pei mempunyai ilmu silat begini? Tanya Cheng Su dengan suara dingin Di antara ribut suara orang, tujuh-delapan anggota Kepang melompat masuk ke lapangan Sebagian menggotong jenazah pemimpin mereka dan sebagian pula menerjang Song Cheng Su Seorang huas hiu gemuk yang berduduk di belakang Kong Tai lantas saja berteriak Hei, tahan! Kepang, tidak boleh langgar peraturan Mundur! Bentak Chi Yeho A Tiang Lo O! Biar aku yang membalas sakit hatinya Chiang Pun Liong Toe Murid-murid Kaipang tidak berani membantah Mereka kembali ke gubuk sambil mengawasi Song Cheng Su dengan sorot metu gusar Banyak orang turut merasa gusar Mereka berpendapat pemuda Chi Song itu terlalu kejam Bagi Bu Kie, kebinasaan Chiang Pun Liong Toe lantas saja mengingatkan dia kepada luka di pundak Tio Beng Dan kebinasaan mengenaskan dari suami istri Tau Yo Chosu, mengapa God B.Y.P. menggunakan ilmu silat yang sesat itu? Tanyanya dengan suara gemetar Yo Xiao menggelengkan kepala Aku pun belum pernah lihat ilmu silat semacam itu Jawabnya Tapi Kwe Elie Hiap, pendiri God B.Y.P. dijuluki sebagai Xiao Tong Xia Maka itu kita boleh tak usah heran kalau ilmu silat God B.Y.P. mengandung sesuatu yang sesat Xiao Tong Xia Xi sesat kecil dari timur Sementara itu, Song Cheng Su sudah mulai bertempur dengan Cie Hoa Tiang Lo Jago Kaipang itu, yang bertubuh kurus kecil, sangat gesit geraknya Dengan mementang sepuluh jari tangannya, ia menyerang dalam ilmu yang jauhkan, silat cakarelang Dan berusaha menancapkan jari-jari tangannya itu di kepala Song Cheng Su Sesudah bertempur puluhan jurus, tiba-tiba ia membentak Terimalah kebinasaanmu, anjing Hampir berbareng, lima jari tangan kirinya sudah menyentuh kepala Song Cheng Su Tapi baru saja ia mengerahkan Loekang untuk menancapkannya Si orang Shisong mendahului bagaikan kilat jari-jari tangannya amblas di tenggorokan Cie Hoa Tiang Lo Tanpa bersuara lagi, tetua partai pengemis itu roboh di tanah Begitu lekas Cie Hoa terguling, Ciu Cie Jiak menggerakkan tangannya dan delapan murid Gou Biye Pei melompat masuk ke lapangan dengan pedang terhunus Mereka terpecah jadi empat rombongan dan berdiri di sekitar Song Cheng Su dengan saling membelakangi, siap sedia untuk menyambut serangan Kepang 36 murid Lohontong, bersiaplah Teriak seorang pendekta Tumotong, sambil menepuk tangan tiga kali Hampir berbareng, 36 pendekta yang mengenakan jubah pertapaan warna kuning melompat keluar Separuh dari mereka bersenjata siantung dan separung lagi memegang golok Setibanya di lapangan, mereka berpencaran dan berdiri di tempat-tempat tertentu Murid-murid Lohontong, dengarlah Teriak pula si pendekta Tumotong Atas perintah Kong Tai Su Syok 36, murid Lohontong harus mempertahankan peraturan-peraturan dalam pertemuan ini Dalam pertandingan apa, bila ada yang berani mengerubuti atau membokong dari luar gelanggang Maka murid-murid Lohontong harus segera mencegah Sebagai tuan rumah, Siaulim Siae harus berlaku adil Siapa yang membantah boleh dibinasakan Rombongan murid Lohontong itu lantas saja mengiakan Demikianlah karena sudah ada penjagaan keras Orang-orang Kepang tidak berani bergerak Mereka hanya mencaci dan berteriak-teriak Dan kemudian menggotong jenazah Ciehoat Tiangelo keluar dari lapangan Kau Tai Su, aku tak nyana God B.Y.P. masih punya ilmu yang begitu hebat Bisik Tio Beng Diban Hoat Si Ye, biarpun harus mati Biat Kho Tsutai menolak untuk bertanding Mungkin sekali inilah sebab musabaknya Ho An Yau hanya menggelengkan kepala Ia tak mau bicara sebab sedang mengasah otak untuk mencoba memecahkan ilmu silat itu Selang beberapa saat mendadak ia berkata Kau Chu, aku ingin meminta pelajaran Sehabis berkata begitu ia menggerak-gerakan jari-jari tangannya di atas meja Kau Chu lihatlah Bisiknya Dengan care ini kedua tanganku membuat serangan berantai Aku akan berusaha untuk menangkap lengan bangsat kecil itu dan mencopotkan sambungan-sambungan tulang lengannya Kalau sambungan lengannya sudah copot, biarpun lihai, jari-jari tangannya tidak bisa digunakan lagi Buk Yai juga menggerakkan beberapa jari tangannya Kau harus berhati-hati Katanya Jagalah jangan sampai jari-jari tangannya menyentuh lenganmu Ho An Yau mengangguk Aku akan tangkap lengannya dengan kinacu dan menendang bagian bawah tubuhnya dengan wanolian Ho Chu Katanya Kalau serang dengan 81 pukulan berantai supaya dia tidak bisa bernafas Kata Buk Yai Sambil membisik-bisik, mereka melanjutkan latihan silat itu dengan kecepatan luar biasa Tiba-tiba Ho An Yau tersenyum dan berkata Kau Chu, beberapa seranganmu itu terlampau hebat Kecuali jari tangannya, ilmu silat bangsat kecil itu tidak seberapa tinggi Dan pasti tidak bisa menyerang dengan pukulan-pukulan yang sehebat itu Buk Yai turut tersenyum Kalau benar, kau lah yang akan memperoleh kemenangan Katanya Tiba-tiba jari tangan kirinya membuat dua lingkaran dan jari tangan kanannya menerobos dari lingkaran itu dan menggaep jari tangan Ho An Yau Akan kemudian tersenyum dan mengawasi orang sebawahan itu tanpa mengeluarkan sepatah kata Sesudah hilang kagetnya, Ho An Yau berkata dengan suara girang Terima kasih atas petunjuk Kau Chu Aku takluk Empat pukulan itu sangat luar biasa dan membuka pikiranku yang gelap Aku merasa menyesal bahwa aku tidak bisa mengangkat Kau Chu sebagai guru Pukulan itu adalah lian Hoat Koat Pukulan yang terdiri dari lingkaran-lingkaran Tai Kekun Hoat Gubahan Tai Suhu Kata Buk Yai Yang terpenting ialah lingkaran-lingkaran yang dibuat dengan tangan kiri Biarpun Shisong itu keluar butong, ku rasa ia belum bisa menyelami pukulan ini Ho An Yau adalah orang yang sangat cerdas dan berkepandayan tinggi Begitu mendapat petunjuk, ia lantas punya pegangan untuk merobohkan Song Cheng Su Tapi sesudah menang dua kali beruntun, menurut peraturan Song Cheng Su harus beristirahat Maka itu ia tidak bisa berbuat lain dari untuk kedua kalinya Sementara itu dengan paras muka berseri-seri Tio Beng mengawasi Buk Yai Beng Moai, mengapa kau kelihatannya begitu bergirang? Tanya Buk Yai Kau mengajar Ho An Yusu beberapa jurus hanya itulah untuk mematahkan lengan Kata si Nona Mengapa kau tidak menyuruh dia untuk ambil saja jiwa manusia Shisong itu? Biarpun dia menyeleweng, Song Cheng Su Putra Toa Supeh Toa Supeh lah yang harus menghukum dia Jika aku memerintahkan Ho An Yusu mengambil jiwanya, aku berlaku tak pantas terhadap Toa Supeh Tapi apabila dia mati, Ciu Cie Cie akan jadi janda dan kau akan mendapat kesempatan untuk menikah dengannya Bukankah baik begitu? Buk Yai mencekal tangan Tio Beng rat-rat dan bertanya sambil tertawa Apakah suka mempermisikan aku berbuat begitu? Tentu Sesudah menikah hatimu akan bercabang lagi dan Ciu Cie Cie pasti akan melubangkan dadamu dengan jari-jari tangannya Selagi kedua orang muda itu bergurau, dengan dilindungi oleh delapan murid wanita God B.Y.P Song Cheng Su sudah kembali ke gubuk God B.Y.P untuk beristirahat Kekejaman Song Cheng Su dalam membinasakan kedua tokoh K.Pang sudah mengejutkan semua orang Seluruh lapangan menjadi sunyi dan para hadirin menunggu perkembangan selanjutnya dengan hati berdebar-debar Sesudah mengasuh sebentar, Song Cheng Su maju lagi ke gelanggang Aku sudah beristirahat, katanya sambil merangkap kedua tangannya Siapa lagi yang mau memberi pelajaran kepadaku? Aku Teriak Ho An Yau Aku ingin berkenalan dengan ilmu silat God B.Y.P Tapi baru saja ia mau melompat keluar, satu bayangan manusia mendadak berkelebat dan tahu-tahu sudah berdiri di depan Song Cheng Su Ho An Sian Seng, biarlah aku yang maju lebih dulu Katanya Orang yang bicara dengan suara menyeramkan itu adalah Butong Jie Hiap Jie Lian Chiu Sedari kecil Cheng Su takutip pamannya itu Melihat paras muka Seng Paman ia tahu Bahwa ia sekarang menghadapi satu pertempuran mati hidup dan hatinya jadi gentar Jie Lian Chiu menyoja dan berkata Seng Siau Hiap, mulailah Kata-kata itu membuktikan bahwa ia tidak memandang rendah lawannya dan juga tidak lagi menganggap Song Cheng Su sebagai orang separtai Song Cheng Su tidak menjawab, ia hanya membungkuk untuk membalas hormat dan Jie Lian Chiu lantas saja menyerang Butong Jie Hiap sudah mendapat nama besar selama 30 tahun lebih, tapi dalam rimba persilatan hanya beberapa orang yang pernah menyaksikan kepandainya Orang-orang Kang Ho mengenal ilmu silat Butong P sebagai ilmu yang dengan kelembekan Melawan kekerasan Dan pukulan duanya yang perlahan mengandung aneka perubahan beraneka warna Di luar dugaan, serangan dua yang dikirim Jie Lian Chiu cepat bagaikan kilat dan dalam beberapa saat saja, pinggang dan lutut Song Cheng Su sudah kena terpukul Tak kepala kagetnya Song Cheng Su Tai Su Hu dan Tia Tia ingin mengangkat aku menjadi Chiang Bun Jin Butong P turunan ketiga, sehingga tak mungkin mereka merahasiakan apapun juga Pikirnya Tapi serangan Jie Jie Siok, biarpun dia menggunakan ilmu silat Butong, tapi sangat berbeda dari kebiasaan Dia mau mengubah care berkelahinya dengan ilmu yang diturunkan Chiu Jie Jiak, tapi Jie Lian Chiu tidak memberi kesempatan dan terus mengirim serangan-serangan berantai Para hadirin menyaksikan pertandingan itu sambil menahan nafas Biarpun Jie Hiap sudah berada di atas angin, mereka merasa khawatir sebab tadi kedua pimpinan Kei Pang yang sudah dibinasakan juga lebih dahulu berada di atas angin Makin lama serangan Jie Jie Hiap jadi makin cepat, tapi setiap pukulannya dapat dilihat dengan nyata sekali, seperti juga setiap kata-kata penyanyi kenamaan masih bisa didengar tegas walaupun dia menyanyi dengan tempo yang amat cepat Di antara orang-orang gagah yang berduduk di bagian belakang, banyak yang berdiri di kursi atau meja Semua orang kagum dan mengakui bahwa nama besar Butong Jie Hiap bukan nama kosong Untung juga Song Cheng Su sudah mempelajari intisari daripada ilmu silat Butong Pei, sehingga sedikitnya untuk sementara waktu ia masih dapat mempertahankan diri Begitu hebat pertempuran itu, sehingga debu mengepul ke atas dan tubuh kedua jago itu seolah-olah dikurung dengan awan yang berwarna kuning Tiba-tiba terdengar pelak, suara beradunya tangan dan kedua lawan melompat ke belakang dengan berbareng Baru kakinya menginjak bumi, tubuh Jie Lian Chiu sudah melesat lagi ke depan dan mengirim pukulan dasyat Karena khawatir akan keselamatan kakak seperguruannya, In Li Heng maju sampai ke perbatasan lapangan Dengan tangan memegang gagang pedang, ia terus memperhatikan jalannya pertempuran tersebut Sebagai murid Butong, ia tahu bahwa setiap pukulan adalah pukulan yang membinasakan dan ketegangan yang dirasakannya lebih hebat daripada yang dirasakan orang lain Untung juga Jie Lian Chiu sekarang sudah banyak lebih unggul daripada lawannya In Li Heng mengerti, bahwa apabila Seng Kakak tidak berjaga-jaga terhadap totokan lima jari yang sangat lihai Seng Seng Song Cheng Su sudah dapat dibinasakan Buk Ye pun tidak kurang khawatirnya Diam-diam ia mencekal dua Seng Hoi Eleng Kalau Jie Lian Chiu menghadapi bahaya, tanpa memperdulikan segala peraturan, ia pasti akan membantu Sesudah lewat sekian jurus lagi, sekonyong-konyong Seng Cheng Su mementang lima jari tangannya dan coba mencengkeram pundak lawannya Inilah pukulan yang ditunggu-tunggu Jie Lian Chiu Waktu Seng Cheng Su membinasakan kedua Tetua Kei Pang, pukulan itu telah diperhatikan sungguh-sungguh oleh Jie Hiap Manakala belum ada contoh, andai kata tidak mati, Jie Lian Chiu sedikitnya terluka hebat Tapi sekarang ia sudah bersiap sedia dan sudah menghitung-hitung kera bagaiman untuk menghadapinya Di lain pihak, sebab berlatih belum lama, Seng Cheng Su belum berhasil menyelami inti sari daripada pukulan itu Dan gerak-gerakannya tidak banyak berbeda dari gerak-gerakan dalam dua pukulan yang dikeluarkannya Waktu mengambil jiwa kedua pemimpin Kei Pang Demikianlah begitu lima jari tangan Song Cheng Su menyambar Jie Jie Hiap mengegus ke samping dan tangan kirinya membuat beberapa lingkaran di tengah udara Ih! Hoan Yao mengeluarkan seruan tertahan Itulah gerakan Lian Hoan Koat Ia tahu pemuda Si Song itu tengah menghadapi bencana Sekonyong-konyong Song Cheng Su menyodok tenggorokan Jie Lian Chiu dengan lima jari tangan kanannya Buk Ye Gusar bukan main Memang kurang ajar Cacinya dengan suara perlahan Sodokan itu adalah sodokan yang digunakan untuk mengambil jiwa Cie Hoa Tiang Lo Hampir berbareng, kedua tangan Jie Lian Chiu membuat dua lingkaran dan mengeluarkan dua macam tenaga dari ilmu Liok Hapkin Tak ampun lagi kedua lengan Song Cheng Su terkurung oleh lingkaran itu, dan krek-krek Sambungan tulang lengannya patah Begitu berhasil, Jie Lian Chiu mengirim Song Hong Ko Anie, dua angin menerobos kuping Dengan memukul kedua kuping Song Cheng Su dengan kedua tinjunya Tanpa mengeluarkan suara, anak durhaka itu roboh Sebelum tubuh Song Cheng Su roboh, Jie Lian Chiu sudah mengangkat kaki untuk menendangnya dan menghabiskan jiwanya Tapi tiba-tiba satu bayangan hijau berkelebat dan ujung cambuk menyambar mukanya Secepat kilat, Jie Jie Hiap melompat ke belakang dengan dikejar oleh beberapa sabetan Orang yang menyerang bukan lain daripada Chiang Bun Jin Go Bi Ye Pei Pukulan-pukulan cambuk itu luar biasa Dalam tiga pukulan saja, tubuh Jie Lian Chiu sudah terkurung Mendadak cambuk ditarik pulang dan Jie Jie berkata dengan suara dingin Kalau aku ambil jiwamu sekarang, kau tentu penasaran Ambil senjatamu In Li Heng menghunus pedangnya Ia maju dan berkata Biarlah aku yang melayani Kong Niu Katanya Chi E Jack mendelik dan lalu menghampiri suaminya Kepala Song Cheng Su pecah, matanya melotot Darah keluar dari lubang-lubang anggota badannya dan sepuluh sembilan ia tak dapat hidup lagi Tiga murid lelaki sudah masuk ke lapangan dan menggotongnya Chi E Jack memutar tubuh Ia menuding Jie Lian Chiu dan membentak Sesudah binasakan kau, aku baru ambil jiwa manusia Si In itu serangan Chi E Jack sangat mengejutkan Jie Lian Chiu Dengan rasa cintanya yang sangat besar terhadap si adik Ia berpikir Biarlah aku yang maju lebih dahulu Andai kata aku mati Lak T E sedikitnya bisa memperhatikan ilmu silatnya Dan mungkin sekali ia akan bisa meloloskan diri dari kebinasaan Ia segera mendekati In Li Heng untuk mengambil pedangnya Tapi rasa cinta In Li Heng pun tak kalah dari kakaknya Merasa bahwa meskipun mengerubuti Mereka belum tentu bisa menjatuhkan Chiu Chia Jia Seperti Su Hengnya, ia rela berkorban supaya Seng kakak bisa memperhatikan ilmu silat cambuk itu Dan dengan demikian, masih ada kemungkinan bahwa Jie Lian Chiu bisa menolong diri Memikir begitu, ia tidak menyerahkan pedangnya dan berkata Suko, biarlah aku yang maju lebih dahulu Jie Jie Hiap mengawasi Seng adik Selama puluhan tahun mereka belajar bersama-sama mereka seperti hubungan tangan dan kaki Tiba-tiba saja darah Jie Lian Chiu bergolak-golak dan rasa terharu datang seperti gelombang Ia ingat bahwa Jie Tai Giam bercacat Tio Chui San bunuh diri, bosenkoh dibinasakan orang sehingga Butong Chi tiap hanya ketinggalan empat orang saja Dan hari ini dua di antaranya, untuk beberapa saat, ia mengawasi mukasi adik Kalau aku mati lebih dahulu, Laktei pasti tak akan bisa membalas sakit hatiku Pikirnya Tapi ia pasti tak akan lari dan kami berdua akan mengorbankan jiwa bersama-sama, tanpa mampu membalas Kalau dia mati lebih dahulu mungkin sekali dengan memperhatikan silat wanita itu Aku masih bisa binasa dengan mengambil juga jiwanya musuh Memikir begitu ia segera mengangguk dan berkata Laktei pertahankan dirimu sedapat mungkin Mengingat istrinya Yopithuye sedang hamil Tanpa merasain liuk hiap mengawasi Yosyao dan Bukie Tapi ia merasa jengah sendiri Ia tahu andai kata ia mati, istri dan anaknya pasti tak akan terlantar Perlu apa ia bersikap seperti seorang perempuan yang berhati lemah Di lain saat ia sudah mengangkat pedang dan dengan kedua mati mengawasi ujung pedang Ia memusatkan semangat dan pikiran Chiang Bun Jin, silahkan Ia mengundang Ia berusia banyak dan lebih tua daripada Chie Jiyak Tapi karena nyonya itu seorang Chiang Bun Jin Maka ia menjalankan tata kehormatan itu Melihat si adik seperguruan memasang kuda-kuda Tai Ke Kiam Sambil menghela nafas Chie Jiyak mundur Kau mulailah Kata Chie Jiyak Mengingat gerakan nyonya itu cepat bagaikan kilat Sehingga kalau dia menyerang lebih dahulu dia mendapat banyak lagi keuntungan Maka dari itu tanpa sungkan-sungkan lagi In Li Heng lalu menggeser kaki kirinya dan menikam dengan pukulan Sam Hoa O Tugoat Tiga lingkaran memeluk rembulan Sampai jumpa di video selanjutnya